Puskesmas desa Sarageni, kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Bantan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kecewa dengan pelayanan puskesmas yang tidak mengizinkan keluarga pasien memakai mobil ambulans. Aksi ini buntut dari keculakaan yang menimpa bocah berumur 8 tahun yang terjatuh dari jembatan setinggi 10 meter. Saat dibawa ke puskesmas, petugas menyarankan korban dirujuk ke rumah sakit namun keluarga pasien dilarang menggunakan ambulans karena terkendala standar operasional prosedur. Karena tidak diizinkan, warga akhirnya membawa pasien menggunakan mobil lain namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Pusaidi geruduk pihak puskesmas menyatakan ada miskomunikasi dan berjanji akan memperbaiki sistem regulasi peminjaman ambulans. Dari Lebak, Banten, Iskandar, Nasution, Ainus, melaporkan.